Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semua Oke hari ini kita mau membahas tentang Strategi ya Strategi Strategi lulus Strategi lulus undangan Strategi lulus 6 PTN Yang pasti yang pertama gini Buat teman-teman dulu semua Yang pasti saya gak mau teman-teman kecewa Saya gak mau teman-teman kecewa Kenapa kecewa saya bilang Gara-gara gak lulus undangan Yang pasti sekarang Saya jabarkan dulu pertama Lulus lewat undangan 6 PTN itu bonus Lulus lewat jalur undangan Itu bonus jadi jangan terlalu Berharap jangan kecewa Seorang juara umum pun Jangan terlalu berharap jadi kalau ada Juara umum yang denger video saya disini Jangan terlalu berharap Kalian bisa dapet undangan Jangan berharap banget Biarpun kalian dari SD itu juara kelas Bahkan sekaligus sekalipun kalian Juara olimpiade Saya udah pernah ngalamin ya Seorang juara olimpiade Bahkan dia olimpiade sampai ke Singapura ya Dia gak lulus undangan Padahal jurusan yang dia pilih itu nyambung Dengan olimpiade yang udah pernah dia ikutin Jadi hati-hati banget Jadi buat temen-temen itu pengaruh banget Ini jadi undangan itu bonus Ini patokan dari saya Yang pertama bonus Jadi jangan sampai kecewa Yang pasti yang bisa kita lakukan di undangan adalah Usaha Usaha dengan apa? Dengan kerja keras Dengan kerja keras dan strategi Yang pasti udah kerja keras Saya anggap temen-temen udah ngelakuin kerja keras Jadi yang berikutnya adalah Strategi Nah ini jangan sampai salah Mungkin saya hanya ngasih Beberapa strategi Yang mungkin temen-temen juga udah tau Jadi strategi saya ini bisa dipakai Buat temen-temen semua Oke kita langsung aja bahas ya Gimana strateginya Biar kita bisa memperbesar peluang Lewat jalur undangan Oke yang pertama Kita bahas dulu Yang pertama adalah Sekolah Saya bilang sekolah Nah Jadi sekolah ini sangat berpengaruh Sekolah kalian akan sangat berpengaruh Yang sekolah kalian akan sangat berpengaruh Jadi Kalau kalian ada di sekolah yang akreditasinya bagus Alhamdulillah kalian bersyukur Gitu Jadi mungkin yang denger video ini Masih di SMP ya Masih anak SMP Tapi dia pengen lulus lewat jalur undangan Masuklah sekolah yang akreditasinya bagus Kalau kalian pengen lolos lewat jalur undangan Yang pasti akreditasinya A dong Apalagi kalau dia A A itu kan ada Ada peringkat-peringkatnya lagi ya Ada A Apa namanya Ada A unggulan Ya kan Ada juga apalagi ASSN Ada lagi A regular Ya mohon maaf Ada suara kendaraan Berisik banget Karena saya di pinggir jalan raya ya Kebetulan saya di kantor ya Jadi Akreditasi Yang pertama ini penting banget Jadi Carilah sekolah yang akreditasinya bagus Tapi kalau teman-teman Udah masuk ke akreditasi sekolah Udah Udah terlanjur Masuk ke satu sekolah Yang perlu teman lihat Lainnya adalah Selain akreditasi sekolah Juga alumni Di data alumni Penting banget nih Ya Data alumni Sangat penting Kenapa saya bilang penting Karena pengaruh banget Ke kelulusan kalian nantinya Karena gini Misalnya Misalnya nih Jadi kalian udah bisa memperhitungkan Misalnya Kalau Tahun kemarin Misalnya di FK ya Misalnya fakultas kedokteran Apa nih UI misalnya deh Ya Tahun kemarin Yang lulus di FK UI itu Ada Dua orang Ya kan Misalnya tahun kemarin Tahun sebelumnya Misalnya ada 4 orang Tahun berikutnya Dua orang Nah Tahun ini Kemungkinan berapa Jadi kalian sudah bisa memperkirakan Gitu Ya Jadi teman-teman harus bisa tahu ini Data-data alumni itu penting banget Jadi kalau teman-teman memang pengen lulusan lewat undangan Teman-teman harus tahu riwayat alumni teman-teman semua Jadi gak bisa sembarangan Ini kenapa tahun ini 4 Ini harus tahu nih Oh karena prestasinya bagus Tahun sebelumnya mungkin Cuma 3 Tapi jadi 4 Jadi harus tahu kenapa nih 4 Kenapa bisa meningkat Biasanya karena prestasi alumni juga di kampus Ternyata nilai rapot yang diberikan ke UI itu Ternyata sesuai Oh ternyata sekolah ini memang prestasinya bagus Misalnya Nah tiba-tiba kok jadi turun nih 2 Kenapa Nah biasanya juga ini ada faktornya nih Nah salah satu faktornya misalnya blacklist Ada diantara 4 ini yang kuliah Misalnya ternyata 4 diantara 4 orang ini Ada yang bermasalah Satu itu akan membawa efek ke Ke jumlah kelulusan undangan tahun berikutnya itu pasti Apakah dari 4 orang ini ada yang udah lulus Tapi dia gak ngambil di blacklist Blacklist itu bisa 2 ya Istilah blacklist itu bisa 2 Yang pertama itu istilah blacklist ya Jadi bisa 2 yang pertama Blacklist ya bisa 2 Yang pertama itu bener-bener dienolkan Tidak mau ya Dienolkan yang kedua itu dikurangin Dikurangin Ini bener-bener nol Gak diterima sama sekali Atau mungkin hanya sekedar dikurangin Gitu Jadi jangan bilang Enggak kok kita masih diterima Nah itu berarti blacklistnya hanya sekedar dikurangin Gitu Ya jadi intinya Blacklist itu bisa 2 Bisa bener-bener gak diterima Atau bisa bener-bener dienolkan Gitu Tergantung kampus yang bersangkutan Gitu ya Jadi ini kenapa bisa 2 Teman-teman harus tahu sejarahnya Dan ini bisa teman-teman perkirakan lagi Kira-kira ini bakalan nambah Apa enggak Nah teman-teman harus cek Jumlah 2 orang Yang alumni ini bermasalah apa enggak Ketika mereka gak bermasalah Ya kemungkinan jumlahnya akan tetap 2 Atau mungkin 3 2 sampai 3 Nah jadi gitu teman-teman Jadi teman-teman harus perkirakan Ambillah yang terjelek Kita ambillah 2 Kalau pernah tahun kemarin 2 Kemungkinan tahun ini akan 2 juga Jadi bagusnya Kalau memang ada yang pengen miliki FKUI Bagusnya 2 orang aja 2 orang yang memang 2 orang yang memang 2 orang ini adalah siswa-siswa terbaik Gitu Terbaik di Jurusan yang akan dipilih nanti Gitu Bisa difahami teman-teman ya Jadi alumni itu sangat berpengaruh Makanya jaringan alumni itu bagus banget Kalau dijalin Dibuat Dijalin Bahkan kalau perlu ada organisasinya Nah Yang nyambung yang berikutnya adalah yang kedua Yang kedua Itu tergantung Jurusan yang teman-teman pilih Tergantung Ini tergantung Faktor jurusan Jadi ternyata jurusan juga berpengaruh Ini berhubungan dengan nilai rapot Nilai rapot Nah maksudnya apa nih bang Nah tadi nih Kita udah bahas FKUI Jadi gini Kalau orang pengen miliki FKUI Ya kan Pasti yang akan dilihat nih Karena halaman habis Saya hapus aja ya Ya oke Eh gak usah deh Saya Saya hapus aja Gak apa-apa ya Eh jangan deh Ntar teman-teman bingung lagi Saya tambahin aja halamannya Jadi yang kedua Jurusan dan nilai rapot Ini penting Ya kan Jurusan dan nilai rapot Ini penting Bentar ya Saya hapus aja nih Jurusan dan nilai rapot Itu penting Maksudnya gimana Kayak ini Dia mau milih FKUI FKUI Pasti jurusan yang paling dilihat itu Biasanya sih di rata-rata Gitu Kalau rata-rata Dua bidang studi Pasti yang akan dilihat itu Biologi Sama kimia Biasanya Kalau dia kedokteran Minimal biologi kimianya harus bagus Kalau teknik Berarti matematika fisika yang harus bagus Gitu Kalau rata-rata Tiga bidang studi Itu berarti yang biasanya dilihat Kalau dia kedokteran adalah Inggris Biologi Kimia Gitu Jadi kalau pengen milih FKUI Berarti Nilai dia di rata-rata Dua bidang studi ini Dia harus Baik Dan di rata-rata Tiga bidang studi ini Kalau diurutkan Dia harus baik Berarti sekolah harus membuat Sistem penilaian Gimana bisa kayak begini Gitu Rata-rata Dua bidang studi Kalau dia Ini minimal Pokoknya dia ada di dua peringkat ini Rata-rata Dua bidang studinya Dia paling bagus Atau rata-rata Tiga bidang studi Dia paling bagus Atau Nilai rata-rata dia Dari seluruh sekolah Juga kalau bisa sih Paling bagus juga Jadi itu berpengaruh juga Gitu Apalagi kalau dia kelasnya Kelas aksel Akselerasi Cuma sekarang udah gak ada Kelas akselerasi ya Gitu Jadi ke teman-teman Kalau memang pengen lulus undangan Jurusan yang kalian pilih Itu juga Sangat dipengaruhi oleh nilai kalian Jadi jangan sembarangan Kalau emang kalian ngerasa Kalian Pengen masuk ke teknik Berarti nilai matematika Fisika kalian harus bagus Cuma yang jadi masalah adalah Kalau Di sekolah kalian ada istilah Cuci-cuci rapot Semoga udah gak ada lagi ya Kalau kalian cuci-cuci rapot Nah itulah yang bikin kacau semuanya Ya Yang bikin kacau semuanya Berantakan semuanya Karena nilai yang kalian dapatkan Itu tidak sesuai Gitu Nah gitu kira-kira teman-teman Tips untuk lolos Jalur undangan Yang pertama adalah Sekolah sangat berpengaruh Akreditasinya Alumni-nya juga berpengaruh Jadi kalian harus analisis Jumlah kelulusannya Dan jurusan juga harus sesuai dengan Nilai rapot kalian Nilai rapot kalian Maksudnya jurusan yang kalian pilih Harus cocok Gitu Ini contoh aja nih Contoh gitu Jadi kalau ada yang mau bertanya Silahkan bertanya ke saya Ya kan Karena kebetulan Ini yang dilakukan di lembaga saya Ini yang dilakukan di lembaga saya Untuk membantu siswa-siswanya Dan alhamdulillah Banyak yang terbantu Dengan strategi ini Kalau teman-teman pengen tanya Saya ada di mana Di lembaga apa Silahkan Tulis di komen Lewat nomor telepon aja ya Karena saya gak mau Ngeshare saya di lembaga apa Intinya Saya juga udah pernah Di beberapa lembaga Intinya strategi ini Memang cocok Gitu Ya kira-kira Seperti ini teman-teman Semoga bermanfaat Tetap kerja keras Di jalur undangan Dengan cara Mengusahakan strategi ini Tapi tetap Undangan itu bonus Jangan sampai teman-teman Berpatokan ke undangan Kalau dapet Alhamdulillah Kalau gak dapet Jangan kecewa Karena undangan itu adalah Bonus Karena usaha keras kalian Dari kelas 10 Nah kalau kalian udah Usaha keras dari kelas 10 Lakukanlah strategi Jangan asal-asal pilih Gitu Dan jangan sampai juga Teman-teman asal-asal pilih Ikut-ikutan Ya gara-gara temannya Rata-rata milih FK Kalian ikut-ikutan FK Gara-gara temannya Milih jurusan olahraga Teman-teman ikut-ikutan Milih jurusan olahraga Ingat ya Undangan itu sangat berpengaruh Dan kalau kalian udah lolos Di jalur undangan Kemungkinan Untuk sistem yang sekarang Kalian gak akan bisa ikut SBMPTN lagi Otomatis kalian gak bisa ikut SBMPTN lagi Nah gitu kira-kira teman-teman Semoga terbantu Ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax